Herbisida Nugras A69EC Oke sahabat tani, jadi di video kali ini saya akan mereview tentang Herbisida Nugras A69EC yang diproduksi dari PT Nufam Herbisida Nugras ini berbahan aktif Phenoxaproc P-ethyl sebesar 69 gram per liter Dan Herbisida ini termasuk jenis Herbisida yang pernah tumbuh Jadi hanya mampu untuk mengendalikan gulma yang sudah tumbuh saja Kemudian untuk jenis gulma yang bisa dikendalikan dengan Herbisida ini ada beberapa jenis gulma Yaitu yang pertama adalah gulma jejagoan atau jawan Itu bentuknya seperti ini ya sahabat tani Untuk bentuk daunnya itu hampir mirip dengan daun padi Dan untuk bentuk bunganya itu bunganya seperti ini Ini kalau sudah dewasa akan keluar bunga seperti ini Kemudian untuk jenis gulma yang berikutnya adalah gulma timunan Gulma timunan ini sebenarnya hampir mirip dengan gulma jawan tadi Namun yang membedakan adalah bentuk bunga dari gulma ini Nah gulmanya seperti ini Ini adalah gulma timunan Kemudian untuk jenis gulma yang berikutnya itu adalah gulma gerinting Nah ciri khas dari gulma gerinting ini Apabila ruasnya itu menyentuh tanah Maka akan tumbuh akar Dan biasanya gulma ini tumbuhnya menjalar Untuk jenis gulma gerinting ini Biasanya yang paling sulit untuk dikendalikan Nah kemudian untuk dosisnya itu dalam 1 hektar Itu kita membutuhkan Nugra sebanyak 250 ml Itu untuk 1 hektarnya Nah kemudian untuk cara mengaplikasikannya itu Itu ada beberapa hal Yang perlu kita perhatikan Supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah Kondisi gulma Nah usahakan Ketika kita mengaplikasikan herbicida nugras ini Gulma masih berdaun 2 atau 3 lei daun Maksimal 4 lei Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah Ketika mengaplikasikan herbicida ini Lahan dalam kondisi macak-macak Atau kering basah Seperti ini Jadi semua jenis gulma terlihat Tidak tertutup oleh air Nah untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal Itu suatu hari setelah kita mengaplikasikan herbicida ini Usahakan kalau bisa Lahan digunangi selama 2-3 hari Itu tujuannya untuk mempercepat proses pembusukan dari gulma Nah itu biasanya 5-7 hari setelah aplikasi Gulma sudah mulai nampak kuning Dan beberapa jenis gulma sudah nampak kering Yang perlu digarisbawa disini adalah Bahwa herbicida nugres ini Hanya mampu untuk mengendalikan gulma yang berdaun sempit saja ya Jadi kalau di lahan sahabat tani itu Ada gulma yang berdaun lebar Atau gulma teki Maka dalam pengaplikasian herbicida nugres ini Bisa dicampur dengan herbicida lainnya Seperti contoh Sarindi atau Ultron Atau Tabas Oke jadi demikianlah pembahasan singkat dari saya Untuk herbicida nugres 69 EC Semoga bermanfaat Dan sampai berjumpa lagi di video saya yang berikutnya Sampai jumpa lagi di video saya